Tapi selain baju, makeup tuh juga dikritik kok, Kak. Katanya makeup itu dikira terlalu modern. Tapi aku setuju sih. Karena salah satu pemerannya, dia tuh kayak pake anting. Di jaman itu mana ada anting, gitu-gitu kan. Mungkin kalau di remake versi Indonesia, salah satu pilihan judul yang pas buat drakor yang satu ini adalah Pacarku Majikanku. Karena jalan ceritanya digerakkan oleh identitas rahasia tokoh utama yang terpaksa menyamar sebagai pelayan seorang tuan muda di sebuah kerajaan. Bahkan, jalan cerita yang sedemikian rupa justru membuat netizen heboh melakukan cocokologi dan mencurigai drakor ini menjiplak cerita sebuah drama Cina. Selamat datang di sini, Puan. Ini dia review drama Korea, Alchemy of Souls. Hai, kawan-kawan. Balik lagi di konten Cine, Puan. Buat kamu nih yang hobi nonton atau penasaran nih sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Cine, Puan, kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget. Nah, Langit. Kali ini kita tuh bakal bahas salah satu drama Korea. Dia tuh drama Korea Seguk yang tayang sejak 18 Juni 2022 dan sempat masuk ke top 10 movie di Netflix gitu. Jadi populer dan banyak penontonnya nih ya. Iya, bener banget. Apalagi kalau bukan Alchemy of Souls. Udah sempat melihat-lihat tentang drama ini. Udah dong, pasti. Posternya nih cakep sekali. Menarik banget drama kerajaan. Betul. Nah, drama ini tuh diperankan oleh Lee Jae Wook sebagai Jang Wook dan Jung Seo Min sebagai Mudok. Nah, keakinan. Drakor Alchemy of Souls ini menceritakan seorang perempuan namanya Mudok dan dia dirasuki oleh seorang penyihir jahat. Nah, nama penyihir jahatnya itu Naksu. Tapi sayangnya tubuhnya Mudok nih lemah dan dia dirasukin sama penyihir yang cukup kuat gitu. Akhirnya Mudok ini menyamar jadi pelayan dari tuan muda yang bernama Jang Wook. Nah, sambil jadi pelayan, Mudok ini mengajar Jang Wook cara bela diri gitu dan berperang juga. Nah, langit. Kalau biasanya drama seguk tuh kan penuh misteri ya. Tapi kayak Alchemy of Souls ini dia nggak serius-serius banget nih dramanya. Jadi nggak ngebosenin juga ya buat yang lantan. Bener banget. Banyak banget unsur komedi sama juga dari editing sama soundnya tuh juga modern ya efeknya. Jadi yang nonton tuh nggak kayak nonton drakor kerajaan tanpa biasa. Dan juga di drakor ini bukan drakor namanya. Kalau nggak ada cinta-cintaan gitu. Kayak dari awal aja nih ya. Kita nih udah pasti nebak nih ya. Kayak Jang Wook sama Mudok nih udah pasti banget nih bakal ada asmara yang tumbuh. Iya bener banget. Dan kayaknya tuh drakor ngelengkap kalau nggak ada cinta segitiga. Nah, iya. Soalnya si Jang Wooknya kan emang dia tuh dari awal udah diceritakan dia sama Jin Choyeon kan. Dan ternyata ada Mudok di situ yang memang menarik perhatian. Dan kayaknya tuh semua orang suka sama Mudok. Iya. Kayak dari putramah kotanya. Terus habis itu Soyulnya. Iya. Dan orang-orang di sekitarnya si Jang Wook juga kasih support buat si Mudoknya gitu. Iya bener-bener. Dan ini tuh sebenernya romansnya mereka itu di Twitter tuh sempat diomongin loh. Katanya ini tuh terlalu slow burn. Karena orang-orang tuh udah nggak sabar ngeliat akhirnya mereka berdua tuh menyatakan cinta. Jadi mereka baru menyatakan cinta tuh di episode-episode belasan gitu. Dari episode 1 sampai belasan tuh menurut penonton tuh lama banget gitu. Padahal udah jelas ya dari awal. Iya. Tapi langit kalau misalnya kayak kita ngeliat latarnya. Dia kan itu di Deho gitu kan. Iya. Itu tuh ternyata bukan. Maksudnya tidak ada di sejarah Korea. Jadi itu kayak tempat fiktif gitu. Iya. Dan sebenernya itu juga biar apa ya Kak kalau menurut aku ya. Itu biar nggak menyinggung kerajaan manapun. Kan kalau kita berdasarkan sejarah nih ya. Terus kita mau bikin cerita yang romans, komedi. Kan nanti ada apa ya. Keluarga kerajaan mungkin yang tersinggung. Kok kearifan kerajaan gue kok dibikin cinta-cintaan gini gitu. Nah biar aman dia pakai negara fiksi kerajaan visi itu gitu. Apalagi kan si Janggoknya ini kan ceritanya ini bukan anak dari bapak aslinya kan. Bapak aslinya kan. Kan jadi kayak lebih sensitif nih kalau misalnya. Iya betul. Sekali. Nah terus nih Langit Alchemy of Souls ini kan tadi udah pakai latar belakang. Maksudnya latar belakang tempat yang tidak ada di Korea kan. Ini tuh sama banget sama drama Korea Eternal Monarch. Nonton nggak? Aku belum nonton tuh yang itu tuh. Itu gimana sih Kak? Itu dia diperankan oleh Minho. Jadi ibaratnya kita tuh hidup di dunia paralel. Jadi kita berdampingan sama negeri lain kayak gitu. Kayak multiverse gitu ya. Iya bener banget. Nah kalau misalnya Korea itu Deha Mingguk. Itu tuh kayak ada negeri. Satu negeri namanya tuh Korea. Sebenarnya bacanya apa sih? Karena dia tuh nulisnya pakai C gitu. Oh nulisnya pakai C tapi bacanya tetap Korea. Kayak gitu. Nah sama seperti Eternal Monarch. Jadi si Deho ini punya gerbang penghubung di tengah hutan. Buat masuk ke sekolah sihirnya gitu. Jadi nanti kalau kawan-kawan nonton ada nih. Bisa masuk ke Deho pakai salah satu rencana gitu. Jadi kayak portal menuju multiverse ya Kak? Iya betul banget. Iya menarik banget sih itu kawan-kawan. Nah tadi kan kita udah ngomong kayak portal ke dunia lain gitu. Nah itu tuh yang bikin drakor ini menurut aku tuh nggak membosankan ya. Walaupun kerajaan. Karena jujur aku ini bukan tipe orang yang betah nonton drakor dengan tema kerajaan gitu. Iya drama seguk gitu. Iya drama seguk. Karena aku kadang membosankan. Terus alurnya ketebak kayak gitu. Nah tapi disini tuh ada mix sama fantasi itu tadi. Yang bikin dari awal aja sih karakter nuduk ini aja. Kan dia kerasukan si penyihir jahat. Itu aja tuh udah kayak udah narik aku buat untuk nonton drakor ini. Karena ada fantasinya gitu. Nggak ngebosenin gitu Pak. Iya bener banget. Nah terus si drama Korea ini. Si Alchemy of Seoul ini. Itu tuh kayak semua yang main tuh berkarisma ya. Maksudnya kayak ber apa ya. Rupawan gitu loh semuanya. Jadi kayak kita nggak bosen nontonnya. Iya betul. Kayak seger gitu matanya tiap episode. Iya betul sekali. Mana nih langit. Ada salah satu yang pemerannya. Jadi kan ada pendekar 4 musim itu. Iya. Ada juga nih Hwang Min Hyun. Dia tuh member Boy Boy New Ass. Sama Wana Wan. Yang berperan sebagai soyul di Alchemy of Seoul ini. Ya nggak betulan. Itu adalah biaya saya. Oh ho ho. Panten. Jadi saya penyita nontonnya. Kayak gitu. Nah tapi selain itu juga ada yang anggota. Girl Band. Iya. Nah jadi sih ada karakter yang diperankan oleh Arin. Nah Arin itu personil dari Girl Band Oh My Girl. Jadi si Arin itu berperan sebagai Jin Choyeon. Nah keakinan fakta nih dari Drakor Alchemy of Seoul ini. Ternyata dia nih pernah dapet kritik dari netizen gitu. Jadi saat perilisan first looknya. Dari mulai kostumnya dia itu dinilai mirip banget sama drama Cina. Atau racin gitu. Iya sih emang. Karena kalau misalnya kita lihat nih. Dia pakaiannya lebar-lebar. Terus habis itu biasanya kan kalau kita ngelihat drama Seguk. Dia kan rambutnya yang emang bener-bener rati kan. Dan sedangkan ini kayak contohnya Jin Choyeon aja nih rambutnya digerai. Kayak gitu-gitu sih. Mungkin juga tergantung kerajaan di jaman itu kali ya. Tapi kan bisa jadi juga. Ini kan dia juga mix sama fantasi ya. Jadi emang mungkin kayak improv atau idenya dari pembuatnya sendiri gitu. Untuk bikin yang beda dari Drakor kerajaan lainnya gitu. Tapi selain baju makeup tuh juga dikritik loh Kak. Katanya makeup itu dikira terlalu modern. Tapi aku setuju sih. Karena salah satu pemerannya. Dia tuh kayak pakai anting like. Di jaman itu mana ada anting gitu-gitu kan. Tapi itu balik lagi mungkin juga modernisasi dari drama Seguk ini kan. Betul sekali. Dan gak cuman itu kawan-kawan CGI dari Drakor ini juga sempat dikritik karena kurang sempurna. Iya betul sih aku setuju. Setuju ya Kak ya. Tapi ya mungkin episode-episode akhir-akhiri tuh udah mulai kayak apa ya. Udah mulai mulus gitu ya. Dibanding episode-episode awal. Nah terus nih Langit selain makeup dan sebagainya yang dikritik. Tampilannya yang dikritik. Ceritanya juga dikritik loh sama netizen. Oh iya kenapa tuh Kak? Nah jadi netizen tuh mengkritik karena kemiripan cerita dari Alchemy of Souls ini. Sama salah satu drama Cina yang berjudul Evernight di 2018. Intinya kayak sama-sama menceritakan hubungan tuan dan pelayan ya. Terus kayak karakter utama yang ternyata punya identitas rahasia. Jadi kayak karena mirip itu netizen mengkritik. Ya mungkin mirip-mirip aja kali ya kawan-kawan ya. Tambah tuh juga kayak di True Beauty dan Move to Heaven. Nah di J-Wook ini terakhir main drakor. Sebagai karakter utama tuh di drakor When the weather is fine sama Dodo Solso Lala Sol pada 2020 lalu. Dua tahun yang lalu itu jadi pemeran utama. Setelah itu jadi pemeran kayak kameo-kameo. Ya kan cuma jadi kameo. Dan baru sekarang jadi karakter utama lagi. Nah Kak Inan setelah kita kupas tuntas nih Alchemy of Souls. Kalau Kak Inan mau kasih skor berapa sih buat drakor ini? Kalau aku kayaknya 7,5 kali ya. Alasannya meskipun CGI-nya kurang mantep. Kayak gambar-gambarnya kurang halus. Cuman kita dimanjakan dengan visual-visual idol K-pop itu. Ada biasanya juga soalnya. Ada biasanya juga gitu. Terus acting meskipun mereka idol tapi akhirnya tetep KC. Nah kalau aku sendiri aku mau kasih nggak jauh beda sih. Aku mau kasih 7 sih Kak. Karena tadi aku kurang suka sama drakor-drakor yang sego kerajaan. Tapi ini tuh ada fantasinya, fresh banget, lucu. Dan juga tadi visualnya tuh juga walaupun aku nggak kenal sama pemainnya sebelumnya. Tapi jadi ngulik banget lah sekarang gitu. Segitu dulu cinepon kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar. Kita harus review drama, series, atau film apalagi nih. Sampai jumpa. Bye bye. Dadah. Namendas 3 2 3 Terima kasih telah menonton!